Saudara kita sambung lagi berkaitan dengan pembubaran GP Mania yang diperakarsai oleh Bung Noel, Emmanuel Ebenezer yang hadir sebagai narasumber dan juga Burhanudin Mu tadi hadir juga untuk mengomentari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, apa yang disampaikan Bang Noel ini sebagai sebuah alasan menurut Anda ada benarnya atau sedemikian rupa? Saya sih melihatnya begini dalam kontestasi politik kita di dunia bahkan tampil di media sosial kan juga bagian dari upaya untuk terus berada di radar masyarakat begitu dalam survei dan lain-lain. Kemudian tidak mudah menjadi pemimpin sebuah daerah di Indonesia ya betul dua tahun tapi daerahnya daerah mana dan lain-lain sedemikian rupa juga bukan kemudian bisa dipukul rata semua harus ada sesuatu. Mas Burhan. Ya, pertama sebagian dari kritik Bung Noel itu ada justifikasinya. Menurut saya penting juga buat Mas Ganjar sebagai calon pemimpin nasional untuk melaksanakan. Sebagai masukan. Sebagai masukan. Kritik yang baik itu kan bisa menjadi vitamin yang menyehatkan. Misalnya soal pencitraan yang terlalu berlebihan di media sosial dan kurang menampilkan kinerja atau gagasan berkaitan dengan Indonesia masa depan. Itu satu kritik yang valid ya. Dan saya kira bukan hanya kepada Ganjar, kepada semua calon pemimpin nasional itu harus membuka proposal kebijakan macam apa yang ditawarkan untuk Indonesia yang makin kompleks di tengah tantangan global. Dan itu nggak mesti menunggu restu dari sebuah partai politik. Itu bisa disampaikan sedemikian rupa, Mas Burhan. Ya, bisa. Kan bisa dikemas dalam banyak hal. Dalam bentuk buku misalnya, dalam bentuk seminar, dan seterusnya. Tapi saya, Bung Bayu ya, itu masih pengen mengorek. Mengapa GP Mania dibubarkan? Padahal kalau kita lihat kan deklarasi resminya bulan November 2022 di Tawangmangu, tempat kelahiran Bung Ganjar Pranowo. Oleh Bung Noel sekaligus. Langsung Bung Noel yang mendeklarasikan dan kemudian diikuti oleh deklarasi di beberapa tempat. Kan usianya baru kurang lebih tiga bulan. Nggak, Kurhan. Itu udah lama kita, dari tahun 2021-an. Oh. Resminya kan 2022, bukan? Nggak. Itu di Jawa Timur kita. Deklarasi pertama di Jawa Timur. Soalnya di media disebutkan deklarasi pertama di tempat kelahiran. Itu waktu itu kita menyambut ulang tahun Mas Ganjar 28 Oktober. Oh, jadi jauh lebih dari itu. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kalau jauh ya, pertanyaannya nih. Ada dua yang perlu dijawab. Apakah perubahan ini karena Ganjar Pranowo, ataukah karena perubahan preferensi Immanuel Ebenezer? Nah, ini penting untuk ditanya. Karena, kalau, sebentar Bung Baik. Oh, maaf. Kalau alasannya Ganjar Pranowo, kan Bung Immanuel udah kenal Ganjar Pranowo sejak lama. Tadi bahkan disebut sejak 2021, deklarasikan memperjuangkan Ganjar Pranowo sebagai the next president. Tadi pengakuannya kan sejak 2021. Masa baru tahu, tanda kutip, kelemahan Bung Ganjar beberapa hari terakhir? Nah, atau jangan-jangan yang kedua. Mungkin ada perubahan preferensi. Mungkin Bung Noel melihat ada capres lain. Yang dianggap lebih berani, atau lebih punya nyali, saya tidak tahu. Ini yang saya ingin tahu. Apakah sebab yang pertama, kemudian beralih, ataukah karena perubahan sikap dan posisi Bung Noel, kemudian mencari justifikasi dengan mengatakan Ganjar tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin karena tidak punya nyali dan proposal berbicara. Nah, itu mana yang pertama, mana yang sebab, mana yang akibat. Yang jelas, tadi apa yang disampaikan Bung Burhan? Ternyata Bung Burhan ini lebih tahu soal Ganjar. Tapi dia tidak mau mengungkapkan ke saya. Tapi yang jelas, tidak memiliki proposal perubahan itu sendiri. Gagasan dan sebagainya. Soal preferensi, nanti kemudian saya harus memilih kandidat yang lain, itu sudah pasti. Saya sampaikan. Tidak mungkin model kayak saya, makhluk politik model kayak saya ini diam diri dalam melihat kontestasi politik 2024. Tapi yang paling penting, tidak kalah penting adalah ketika saya tidak mendukung Mas Ganjar, Mas Ganjar lagi posisinya lagi tinggi-tingginya ya. Bukan lagi posisinya lagi lemah. Jadi ketika ada orang coba melihat saya sebagai seorang oportunis, itu sudah saya sanggah ya. Mas Ganjar itu lagi tinggi-tingginya. Sama halnya ketika saya mengambil pilihan untuk membela sahabat saya Munarman. Posisi saya lagi komeris utama dengan gaji yang puluhan juta mendapatkan bonus segala-galanya. Saya harus mengambil pilihan-pilihan yang tidak populer kayak begitulah. Tapi inilah seorang, kalau kita sebagai aktivis harus mampu mengambil risiko pilihan apapun. Dan saya harus bertanggung jawabkan. Sama halnya hari ini ketika saya membuarkan LGBT Mania, ya saya harus bertanggung jawabkan apa yang menjadi keyakinan politik saya. Kayak gitulah kira-kira Bayu dan Mas Burhan. Jadi saya konfirmasi Anda akan berpindah ke calon presiden yang lain nantinya. Sekarang sudah punya preferensinya? Ya kalau ditanya, kita kan rumuskan kembali ya. Mana yang layak untuk kita dukung. Yang jelas, kalau ke depan ini pasti kita coba rumuskan lah mana yang pantas untuk mimpin Indonesia ini. Yang pokoknya standar harus punya keberanian lah. Karena ini kita melawankan para kleptokrasi ini gila-gilaan. Kita ngadepin mafia-mafia. Mafia judi online, mafia narkoba, mafia pokok, mafia tanah. Apalagi tadi juga Pak Jokowi sampaikan illegal mining gitu loh. Mafia pertambangan. Jadi, Bang Noel, ini betul-betul Anda, saya menyebutnya Anda kecewa terhadap Pak Ganjarnya. Bukan gara-gara yang seperti saya baca di beberapa artikel di media begitu. Ini karena Anda sering mojok-mojokin PDI Perjuangan dan lain-lain. Bukan itu? Gak ada, mana-mana kita mojokin PDIP. Itu sikap atau narasinya menciptakan oleh Cokro TV yang mantan kandar Partai Bocil. Oke, oke. Saya mengerti. Itu saja saya mau ingin konfirmasi. Tapi sedikit mengulangi dan mempertegas yang Mas Buhan sampaikan. Mentor saya itu PDIP semua. Senior saya itu dari PDIP. Oke, nah kalau begitu Bang Noel, kan Anda sudah mendukung sejak awal dan itu bukan pada saat, kalau kita menghitung ketika deklarasi GP Mania, itu kan sebelumnya deklarasi pun Anda sudah pasti berkomunikasi dan sempat meyakini Ganjar Pranowo nih yang akan saya dukung. Nah, sampai hari ini, sejak waktu itu sampai hari ini, itu gak pernah Anda bisa berkomunikasi sedikit, ada memberikan sedikit perubahan. Kan itu yang dibutuhkan oleh seorang calon pemimpin. Orang-orang yang berani bersuara, memberikan masukan berbeda, sehingga calon yang dipimpin itu makin lengkap. Gak mundur, kalau menurut saya. Ya, gini. Saya yakin Burhan, kan Burhan ini punya jaringan lah di Jawa Tengah. Emangnya Ganjar mau dianjak diskusi. Emangnya Ganjar mau mendengar omongan orang. Kalau dari sekelas Anda, Mas Burhan, masa enggak? Enggak mau. Halo, Bang Noel atau Mas Burhan? Itu yang pernah disampaikan siapa ya waktu itu ya? Kemelinti, si Trimet ya. Ya itu karakternya Ganjar. Tapi itu kan kritik ya, kita kritik karakter Ganjar yang sok ngajarin, angku, sombong. Kayak gitu ya, gak mau dengar orang, merasa pinter sendiri. Sebetulnya Ganjar tunjukin bahwa dia bukan tipilannya begitu. Apalagi dia seorang politik, si calon pemimpin. Pemimpin harus bisa mampu mendengar. Apalagi ini, salah satu yang saya kritik juga, Ganjar tidak punya loyalitas. Pemimpin harus punya loyalitas. Dan loyalitas itu dua arah. Tidak dengan satu arah. Jangan juga kita berharap kita loyal ke dia, dia tidak punya loyalitas ke kita. Sama hal ini pernah terjadi ketika Eko Kun tadi menghina, itu Ganjaris ya, Ketua Umayi Ganjaris itu menghina istri seorang ulama NU. Yang akhirnya membuat kawan-kawan Nadilin marah dan kecewa. Pernyataan Ganjar apa? Saya gak kenal itu dengan Eko Kun tadi. Padahal banyak setiap acara foto Ganjar dengan Eko Kun tadi. Kalau saya bilang Ganjar ternyata pembohong kan kasihan. Itu merusak cintanya Ganjar sebagai pemimpin gitu loh. Kayak begini-ginilah. Ini era industri digital. Era digitalisasi ini jangan berbohong. Karena jejak digital itu gak bisa dibohongin. Gitu loh Bayu. Ya, sekali lagi tapi saya ingin konfirmasi. Anda sudah berupaya untuk berkomunikasi, memberikan masukan. Tapi bagi Anda itu ternyata tidak membuahkan hasil. Begitu Bung Noel ya. Kepada Pak Ganjar. Ya, udah kira-kira begitulah. Oke. Mudah-mudahan ini jadi masukan kan buat Pak Ganjar dan juga pemimpin yang lain. Kalau ada pendukung-pendukung keras, diehard kayak Bang Noel ini. Coba didengarkan. Tapi Mas Burhan, upaya-upaya pendukungan dan kemudian bisa jadi orang seperti Bang Noel ini akan berpindah sedemikian rupa. Dalam perpolitikan nasional. Bagi para calon-calon nih begitu. Bagaimana sebetulnya? Kita bisa melihatnya secara garis besar dalam politik kita menjelang Pilpres 2024. Mas Burhan. Ya, begini Bung Bayu ya. Jangankan relawan politik yang relatif kurang terstruktur ya dibanding partai politik. Aktifis partai pun itu mudah berpindah-pindah partai, mudah berpindah-pindah afiliasi. Kita mengenal istilah kutu loncat ya untuk menyebut beberapa kawan partai yang punya histori pindah partai sering sekali. Jadi saya sendiri tidak terlalu kaget ya dengan fenomena semacam ini. Karena relawan dari sisi struktur dan organisasi kan lebih loose ya ketimbang partai. Bahkan partai pun ketika sudah menetapkan capres resmi itu belum tentu diikuti oleh kadernya. Kita misalnya bisa melihat tahun 2004 ketika Golkar memutuskan Pak Wiranto sebagai capres. Itu Pak Yusuf Kala yang notabene adalah elit partai Golkar itu justru menjadi pendamping Pak SBY. Kemudian diikuti oleh sebagian pendukung atau pengurus Golkar yang lain. Termasuk misalnya dalam kasus Pilpres 2009, 2014, 2019 itu selalu ada gitu ya semacam variasi dukungan diantara elit partai. Nah kalau kemudian partai yang terstruktur aja seperti ini gitu ya kita tentu tidak bisa gitu ya memaksakan pilihan atau perekonomian orang harus sama. Nah tentu saja publik yang akan menilai soal apakah ini sebentuk komitmen yang kurang tegas atau loyalitas atau konsistensi itu kan publik aja yang menilai. Ataukah memang mereka bisa menilai atau memahami, merasionalisasi alasan yang diberikan oleh Bung Noel silahkan publik yang jadi hakim ya. Oke kalau Anda Bung Noel apa yang sebenarnya Anda ingin sampaikan? Kepada siapa sebenarnya pesan pembubaran GP Mania ini Anda ingin sampaikan dan apa key message-nya itu Bung Noel? Gini, saya punya tanggung jawab moral dan politik dalam tindakan politik saya. Pembubaran itu saya sampaikan pertimbangannya yang tadi saya sampaikan awal. Ganjar tidak memiliki gagasan buat Indonesia ke depan. Kedua, ganjar tidak punya keberanian. Kita butuh pemimpin yang punya nyali lah. Nyali tak usah melawan partai. Nyali bukan melawan ketua umumnya. Nyali untuk menyampaikan gagasan aja. Tak usah ribet-ribet lah. Karena 2024 nanti banyak kerjaan-kerjaan Jokowi saya yakinin itu akan diganggu. Berani nggak dia bilang saya akan mengawal legisnya Presiden Jokowi? Apalagi saya penuh gunung garis perasaan Jokowi. Itu aja deh, tak usah ribet-ribet. Itu tidak kita dapatkan. Dan Anda nggak mau nunggu. Jangan-jangan nanti pada saatnya itu sebenarnya akan terjadi. Dan itu nggak mungkin terjadi di ganjar. Saya yakin kan ganjar tidak punya nyali. Oke, baik. Kita dapatlah pesannya dari Bung Noel yang hari ini akan membarkan GPMannya dengan alasan-alasannya. Dan kita tunggu kiprahnya yang lain yang pasti akan eksentrik lagi. Setuju ya Bang Burhan? Mudah-mudahan nanti kita akan tunggu dan kemudian kita akan diskusi lagi di kesempatan. Tapi satu Bung Bayu yang saya harus kasih respek pada Bung Noel. Oke. Ini kan pendukung dayatnya Pak Jokowi ya. Tetapi ketika ada sebagian elit pendukung Pak Jokowi yang meneriakan tiga perode atau pendudahan pemilu. Bung Noel ini berdiri paling depan. Karena kalau misalnya dayat atau pendukung yang oportunis yang ingin mencari kenikmatan ya dari perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. Saya kira akan banyak yang mendukung ya ternyata Bung Noel tetap tegak lurus dengan konstitusi. Itu saya harus salut ya. Oke. Tetap eksentrik ya. Tetap eksentrik. Jadi Emmanuel Ebenezer sebagai presiden 2024. Presiden relawan. Presiden relawan. Siapapun nanti yang ada di sana. Saya terima kasih untuk diskusi kita pagi ini. Dan makin kaya wawasan kita berkaitan dengan cara berpikir relawan seperti Bung Noel. Terima kasih Bung Noel. Mas Burhan, terima kasih banyak. Mas Bayu. Mas Burhan, thank you bro. Selamat pagi, salam sihat. Siap.